Ada siapa tuh oren-oren, waduh sibuk banget ini kayaknya serius banget Permisi, permisi Ya mari masuk Ini siapa ya, ini kita nanggilnya apa nih, Om Mongol, Kak Mongol Abang boleh, Tante juga gak keberatan Tante Mongol, Unti ya, Unti Ya, Unti Om Mongol aja Tante ya, kayaknya masih muda Unti itu kalau bahasa sangir itu punya anak kecil Ya, Unti Oh, Unti kayak gitu, kita nanggilnya peka kali ya Boleh, Abang aja lebih cocok sama muka Oke Apa kabar ini sehat? Always good Ya, lagi kursus bahasa Jepang soalnya Itu bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya, iya 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 Kalau bahasa Jepang, oisi kali ya? Kimochi Gimana nih, 2023 software aman gak? Aman sih, everything good lah Everything good? Lu lihat isu-isu di luar sana yang mencoba? Gak perlu buat Mongol Saya lebih isu adalah kalau pas ke ATM ternyata tinggal 100 Nah, itu baru jadi isu Itu isu? Iya 100 siapa? 100 perang apa? 100 ribu 100 ribu Karena udah harus pulang rumah Ngecek-ngecek cincin mana yang bisa digade Lu, ternyata orang-orang sama aja Kayak orang-orang pada lu Lu, kenapa? Emang jadi stand-up comedian harus ada yang berubah dari hidup kita? Tidak lah Kalau kita ingin-pingin merubah Yang paling pertama bukan dompet yang ingin kerubah Muka dan jenis kelaminnya Biar ditambah jadi satu Jadi KTP jenis kelamin Banda campuran Banda campuran Gimana? Nah, gimana jadi stand-up comedian masih betah? Masih lah, udah 12 tahun loh Kenapa sih masih betah? Emang gak susah? Honornya lebih enak Keselnya kalau main sinetron 6 pagi sampai setengah 2 subuh Ya kan? Stand-up comedy 15 menit Thank you, gue mau nge-lunas before Emang berapa sih bayarannya, Mongol? Ya, 45 juta lah Waduh 45 juta? Aduh, takut Pantesan aja itu cincinnya Wow Ya, sampai hari ini kan saya The King Corporate dan stand-up comedy termahal Indonesia Wow, wow, wow Emang gak capek lucu terus, Bang Mongol? Sebenernya sih capek Cuman pas ditelepon mas Kita udah DP ya Uh, hilang capeknya Sehingga langsung ke ambasador nambah cincin Apalagi yang bisa ditambah ya Misalnya Bang Mongol kalau misalkan mau stand-up comedy ini Ngapain sih yang lain, gue pada nulis nih? Bang Mongol kayaknya gak nulis materi ya Kau udah lulus Oh, udah lulus Saya udah lulus, jadi gak perlu nulis lagi Oh, spontan aja ya? Iya, saya sampai hari ini lah satu-satunya stand-up comedian yang tidak pernah nulisin materi Ah, tapi bisa ger terus tuh? Iya, itu tadi Kan udah di DP kemarin sama pihak metro Langsung lancar otaknya Lancar everything Malam ini kira-kira mau bawain materi apa nih, Bang Mongol? Belum ada di otak Belum ada di otak, belum ada Belum Masih nyari walsit? Enggak juga, nyari este manis Terus udah Nanti kalau dipanggil saya Mongol gitu Lucu-lucu kan udah di DP Iya, bener juga ya Tapi Bang Mongol kan kelihatannya ceria-ceria terus nih Pernah alamin titik terdaun gak sih Bang Mongol? Pernah lah Kalau orang lihat Mongol sekarang ya orang harus lihat Mongol dulu Saya dulu jualan korang itu juga titik terdaun dalam hidup kan Karena saya harus bersosialisasi bagaimana Dalam satu hari saya harus bisa jual 25 explain bar korang Jadi otomatis ada perjuangan yang harus kamu lewati Cuman kan di saat melewati itu juga saya gak pernah sedih Maksudnya gak pernah sampai harus terlihat kayak gimana Apalagi sekarang udah puji Tuhan Alhamdulillah kan saya udah bisa membanggakan orang tua Jadi Gue bersyukur banget Tapi kalau sekarang nih, itu kan waktu dulu kita tahu Emang Bang Mongol ini perjalanannya gak mulus ya Kalau sekarang pernah gak sih Del kalau ngeliat head comment atau ngeliat apa? Enggak, karena buat saya Komen orang mau ngomongin apapun buat Mongol Saya gak pernah dijadiin sebagai hal yang membuat gue gak semangat Saya kan harus bayarin listrik Saya harus bayar sekolah anak Saya harus bayarin emak Atau kan ibu-ibu menado, cincin satu, bintang tiga Jadi mau tidak mau saya gak boleh stress, gak boleh down Jadi nikmatin aja jomblo gak jomblo kan masih ada cabai-cabean Nah, kalau seandainya waktu itu gak jadi standar komedian Sekarang kaya-kaya semua di depan Bandar narkoba Enggak lah, kalau seandainya Mongol jadi apa Gak jadi standar komedian Saya gak bisa mengandai-andaikan Karena Tuhan itu selalu pasti Jadi, di saat gue jadi standar Ya, gue pasti akan jadi standar Dan itu saya mempertahankan karir saya selama 12 tahun Jadi standar komedian Teman-teman seangkatan Mongol Udah tinggal berapa orang, terhitung jari Yang masih standar Bang Mongol ini masih fight terus ya Iya, video-video kan berjuang Tapi kan kita udah lebih enak lagi Tidak lagi menangkat senjata Atau kejatuhan bom Paling kita tergoda sama cowok-cowok maco Ya kan, yang metroseksual Dan homoseksual Kita tergoda mereka Karena kenapa kincelongnya mereka itu Mengalihkan pandanganku Maksudnya, kenapa nih cowok cakep Tapi kincelong banget Sedangkan kita nih standar komedi termahal Kok mukanya kayak bedak pipa nomor 5 gitu Yang gak apa-apa lah El, cowok kincelong itu kayak gimana sih? Wah banyak loh, sekarang gue ada temen cowok Rebutan apa ya? Skin care sign apa gitu Ini gak tau deh pokoknya Yang buat muka putih banget Tapi kan di lehernya gak matching sama muka Kalau arti siapa sih cowok yang cakep menurut Mongol siapa? Cowok yang cakep menurut Mongol adalah Cowok yang memang bener laki Contoh Miller Khan Dia laki banget Aldi Tahir Waduh, Aldi Tahir Saya kebetulan Uh, gila Itu kan Chris Martin-nya Indonesia Ya kan? Jadi otomatis Dia juga temen baik Mongol Saya sama dia juga sama-sama anak sentiyong Jadi Jadi dukung Aldi Tahir nih? Mau nyala? Buat apa? Sebenernya kemarin sempat dukung Cuman kan katanya mundur Iya, soalnya Remnya katanya Ada yang Di ituin Jadi mundur diri gitu Cuman gue berharap sih bro Aldi tetap sehat Karena dia salah satu contoh Mongol adalah Orang yang mau dibilangin apapun Dia tetap sayang sama ibunya Dia bahkan mau berangkat Cium tangan Cium gini Bahkan dia cium kaki orang tuanya Wajarlah kalau dia always happy Itu sisi baiknya Aldi Tahir Juga yang gak semua orang tau ya Bang Mongol Nah anyway nih Kayaknya udah rahasia umum nih Yang dibincangin sana-sini Kalau dulunya Mongol ini bergabung di Sekte yang sering di Omong itu Saya panik ya Bang Mongol Tapi kalau pertanyaan itu kan udah banyak nih Yang dibahas Kemarin Bang Mongol tau gak sih Dokumenter Korea yang sempet rame Yang judulnya In the name of God A holy betrayal Iya Rame kan sempet ya Tapi itu kan bukan satanik Itu Sekte seset ya Iya itu penyesatan only Karena penyesatan kan ada yang memang dia Mering otaknya Ada yang lain Karena dia membangun kebuah komunitas Kalau kayak church of satan itu kan udah komunitas Dan mereka udah terang-terangan punya Kitab tersendiri Otomatis itu udah bagai Tapi penyesatan yang seperti apa Yang paling menakutkan adalah Ya penyesatan yang berkamuflas Terlihat suci dan kudus Tapi gak taunya berbahaya Nah mendingan sama kayak kita Kita jangan terpesona dengan orang-orang yang cakep dan cantik Tapi mendingan kita cari orang yang Itu yang gue selalu pesen sama temen-temen Kalau lu mencari istri Mencari cewek Cari cewek yang hatinya tulus Bukan mukanya mulus Karena kalau muka mulus Lu suruh jalan kaki dari Senayan City ke Plaza Senayan Pasti melelenya kayak cendol Karena bedaknya tebel 8 cm Oke Oke Tapi bang Mongol Nonton gak sih yang kemarin dokumenter yang Gue gak nonton Gue nonton nyabi Enggak lah Maksudnya gue gak nonton film porno Enggak Maksudnya buat Mongol Ngapain gue mau nonton yang begitu Tapi kan kesini Gue harus mikirin materi senang Oh iya bener juga Yang gak ada waktu ya Karena jalan terbangnya tinggi banget ya Ditelepon tato ada panglima TNI Itu selalu mikirin materi lain Tapi kan kesini-sini makin banyak tuh bang Ternyata keungkap banyak Ternyata sekte-sekte yang Tapi kan memang itu gak Itu emang udah akan terjadi kan Di akhir-akhir zaman tuh Banyak orang yang membuat kita jadi berpaling dari Iman kita yang sebenarnya Nah bang Mongnya kan alumni ya Masih banyak gak sih bang Sebenarnya yang terjurus Masih banyak ya Masih banyak Karena keanggotaan penyesatan itu kan ada dua Ada penyesatan dari sisi membership Atau dari sisi simpatisan Kan yang muncul-muncul sekarang kan mayoritas simpatisan Yang member kan belum Yang member kan belum ya Berarti masih banyak ya Masih banyak Masih banyak Biasanya kalau kumpul kayak gitu-gitu tuh Dimana sih bang? Ya biarin aja Biarin aja ya Akan terbuka sendiri kok Bener-bener Tapi mau tanya nih bang Dengan pernah masuk ke kelompok Atau ke satanik Kultur seperti itu Ngeganggu pikiran atau aktivitas bang Mongol di sekarang-sekarang gak sih? Enggak ya? Maksudnya kalaupun mengganggu ada Tapi tidak membuat Mongol berpaling dari hidup Gue lebih fokus bagaimana besok gue mau bayar listrik Bagaimana besok gue ngasih makan anak Bagaimana minggu depan gue harus bayar sekolah anak Gue lebih fokus ke situ Daripada muncul-muncul lucifer Muncul-muncul siapa Gak perlu buat gue Gue tabok ya Dia datang sama abang ya? Ya maksudnya sekarang Fokus kita ngapain? Ngapain kita ribet Lu besok mau makan Lebih penting itu Daripada ngurusin setan Bang ada setan di pohon ini Terus lu doain pohon Potong pohonnya yang paling benar Berarti gak terganggu ya? Jadi kuntilanaknya Biar gak di pohon Ya potong Life must go on ya? Iya cuy Betul Kalau misalkan punya dan bisa dikasih kekuatan super Kira-kira Bang Mongol mau punya kekuatan super yang kayak gimana sih? Gak mau Saya lebih suka menjadi Mongol apa adanya Saya tidak mau menjadi super karena kehidupan super Tetap punya proses Ya kan? Mau jadi apa? Superman Mau jadi Batman Mau jadi siapa? Mau jadi Flash Harus jatuh di Kimia Enggak Orang gue aja Kakek gue kesandung aja Gue teriak Apalagi jatuh di Kimia Enggak Gue jadi Bang Olapadanya Dikejar kuntilanak Terus lu mau jadi apa? Superman Ih malu-maluin celana dalam di luar Logic tuh celana dalam di dalam Karena buat menahan Barang lu Nah lu di luar Apanya yang ditahan Udah yang mending Mensyukuri aja Apa yang udah ada lu sekarang jadi stand up Ya gue jadi stand up Orang ngomong Bang Ol Kenapa gak merambah ke penyanyi Orang gue aja karakean di Idul Vista Suka gak ada angka Mau sosok nyanyi Udah syukuri aja lah Berarti yang apa adanya Apa ada gak ada Gak usah Tiba-tiba bisa terbang Bahaya ya Bahaya ya Indonesia tiang listrik kabelnya masih di atas Masih ruut ya Masih ruut Jadi gitu aja Nah terakhir nih Bang Ol Bang Ol Ngerasa kehidupan kita di dunia ini sekarang gimana sih? Kan makin kesini makin banyak-banyak Masih gak usah Terakhir ada Terus liban salah sini Gak usah Hidup di dunia ini Masing-masing yang bertanggung jawab Rombongan haji itu cuman ke Mekah Tapi ke surga Masing-masing Rombongan mau ke Tanah Suci ke Israel Boleh semobil sepesawat Tapi meninggal Masing-masing Otomatis Berarti kita ngurusin aja hidup masing-masing Yang lain-lain jangan dibuat mumet Ya kan Lu mau pengen cantik Silahkan lu punya duit Dokter Bedak Kalau gak punya Ya udah syukuri aja Yang penting rajin cuci muka Makan-makanan sehat Yang paling penting gak usah beli tas mahal Lu kasih duit buat ibumu Ibumu seneng Bahagia Suka cita Dia doa Gak mungkin gak didengar sama Tuhan Gak mungkin gak dijabat Gak mungkin gak dijawab So Betul Hidup ini simple Jangan urusin urusan orang lain Terus yang paling keren sebenernya Cuman ada Kalau di dunia media sosial Gak boleh cuman jadi subscriber Lebih enak lagi Kalau jadi Gak boleh cuman jadi viewer Tapi jadilah subscriber Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.